Pemirsa di Reskrimum Polda Metro Jaya malam tadi menggerebek rumah di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Penggerebekan menyusul laporan ada warga yang disekap. Dengan mengerahkan belasan anggota bersenjata lengkap, Reskrimum Polda Metro Jaya menggerebek rumah di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penggerebekan menyusul laporan adanya warga yang disekap. Di lokasi, polisi menangkap tiga orang pelaku penyekapan. Menurut polisi, penyekapan dilakukan karena dilatar belakang di masalah hutang-hutang. Penangkapan terhadap tiga tersangka penyekap berdasarkan laporan istri korban. Ketiga pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Penangkapan terhadap pelaku diduga penculikan dan penyekapan yang dilakukan oleh beberapa orang. Ada tiga orang yang ditamankan terhadap seseorang yang diduga ada kaitannya dengan masalah keuangan. Namun terjadi penculikan dan penyekapan yang dilakukan sejak tanggal 7 Januari kemarin hingga kini. Jadi sudah hampir satu minggu korban disekap di tempat ini, di TKP, di daerah.